Berikut ini adalah kisah seorang sahabat yang sukses dalam budidaya ikan nele, sampai dia bisa mengantarkan anak-anaknya menjadi sarjana. Ini bukan ria atau pamer ya, tapi untuk dijadikan penyemangat saja bagi kita bersama, terutama bagi para pemula yang baru mulai budidaya ikan nele. Sekaligus kita ambil hikmah dari cerita beliau ini. Berikut ini adalah cerita singkat beliau. Saya budidaya ikan nele dari tahun 90-an, berawal dari 3 kolam, tebar bibit lele hanya 10.000 ekor. Dan sering juga dapat undangan dari dinas perikanan setempat dan mendapatkan bibit lele juga dari situ. Setelah itu mulai belajar pemejahan ikan nele selama 3 tahun dan berhasil. Alhamdulillah dengan usaha ternak lele, saya bisa mengantarkan anak-anak saya 8 orang menjadi sarjana. Membaca cerita singkat dari beliau ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita bahas sekaligus. Penyemangat bagi kita, serta bisa menyadarkan kita terutama bagi para pemula. Yang pertama, awal budidaya ikan nele dari tahun 90-an, mulai dengan 3 kolam dan penabaran bibit 10.000 ekor. Semua pembudidaya ikan nele yang sukses saat ini, pasti mereka mulai dari skala kecil dulu. Mereka juga merasakan manis dan pahitnya budidaya ikan nele skala kecil. Tapi dengan kegigihan dan konsisten, akhirnya mereka menjadi pengusaha ikan nele skala besar. Hikmah bagi para pemula, sadarlah bahwa untuk bisa menguasai seluk-buluk budidaya ikan nele itu tidaklah mudah. Tidak ada cara instan dan cepat untuk memahami seluk-buluk budidaya ikan nele. Lalui prosesnya, siapkan modal dan mental kalian, perbanyak sabar dan berdoa agar bisa secepatnya memahami alur budidaya ikan nele yang baik dan benar. Butuh waktu cukup lama untuk memahami alur budidaya ikan nele yang baik dan benar. Poin yang kedua, belajar pemijahan nele selama 3 tahun dan berhasil. Pemijahan nele atau segmen pembenihan adalah segmen yang paling rumit dalam budidaya ikan nele. Banyak misteri dan teka-teki yang harus kita pecahkan. Banyak rahasia yang perlu kita pelajari dengan kejelian, ketelitian, dan kesabaran tingkat tinggi. Makanya beliau belajar pemijahan nele cukup lama, yaitu 3 tahun. Dan untuk para pemula yang mau belajar pemijahan nele, sadarilah bahwa pemijahan nele itu tidak semudah membalikan pelapak tangan. Perlu waktu cukup lama untuk kita menguasai seluk-buluk pemijahan induk nele. Tidak ada cara instan dan cepat untuk bisa menguasai pemijahan induk nele. Poin yang terakhir, dengan kerja keras dan jerih payah, beliau akhirnya bisa menguasai alur budidaya ikan nele dari hulu ke hilir. Artinya bisa menguasai 3 segmen sekaligus, yaitu segmen pembenihan. Beliau produksi bibit nele sendiri alias tidak beli bibit nele dari luar. Sebaliknya, beliau malah jualan bibit nele. Segmen pendederan dan segmen pembesaran sebagai segmen lanjutan pun beliau kuasai. Dengan kegigian dan konsistensi, akhirnya beliau bisa menuntaskan pendidikan anak-anaknya. 8 orang bisa lulus menjadi sarjana. Hikmah bagi pemula dan kita semua, untuk bisa sampai ke titik ini, beliau melewati waktu yang tidak sebentar. Bayangkan dari tahun 90-an. Jadi kalau kalian berpikir ingin sukses dalam waktu yang singkat, rasanya tidak mungkin dalam budidaya ikan nele. Sebab, kesuksesan itu pasti melalui tahapan dan proses. Nikmatilah proses belajarnya, hasilnya akan mengikuti. Tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita yakin, pasti kita bisa mencapainya.